Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Setiap manusia pasti pernah bermimpi Salah satu mimpi yang anda alami Adalah mimpi yang menandakan Anda memiliki kodam pendamping Apabila anda mengalami mimpi tersebut Dan tak dapat melupakannya Bisa saja kodam pendamping Ingin mencoba melakukan komunikasi Lantas mimpi apa saja kah itu Seperti biasa Sebelum lanjut Ada baiknya Untuk subscribe terlebih dahulu Dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan Bisa anda nikmati dengan cepat Terima kasih Kodam dikenal sebagai jin pendamping Yang akan melindungi anda Yang bisa saja menunjukkan eksistensinya Lewat mimpi Mimpi-mimpi tersebut Bisa saja menjadi perantara Bahwa kodam pendamping Ingin berinteraksi dengan anda Meskipun bagi sebagian orang Mimpi biasanya Hanya diartikan sebagai bunga tidur saja Akan tetapi Berbeda bagi kalangan spiritualis Yang menganggap Mimpi merupakan bentuk interaksi Antara dunia nyata Dan dunia gaib Berikut Mimpi yang bisa jadi pertanda Bahwa anda memiliki kodam pendamping 1. Mimpi sering bertemu Sosok tak dikenal Sosok tak dikenal tersebut Tentunya tidak bertemu dalam satu kali saja Melainkan beberapa kali Khususnya ketika anda sedang bermimpi Berada dalam bahaya Atau terdesak Sosok tersebutlah Yang kemudian menolong anda Apabila anda sering mengalami Mimpi tersebut Maka besar kemungkinan Itu adalah sosok kodam Yang mendampingi anda Dimana sosok tersebut Memberi isyarat Bahwa ia akan selalu melindungi anda Sosok yang tak dikenal itu Bisa saja merupakan jelmaan Jin kodam Yang anda miliki Untuk memberi pesan Bahwa dia hadir Ingin membantu anda Dalam kehidupan 2. Mimpi menerima Benda pusaka Mimpi berikutnya Yang mungkin menjadi pertanda Anda memiliki kodam adalah Mimpi menerima Benda pusaka Baik dari orang yang dikenal Maupun tidak dikenal Benda tersebut bisa berupa Keris Batu mustika Atau benda pusaka Lainnya Namun benda yang diberikan tersebut Hanyalah bersifat gaib Yang artinya Ketika anda bangun dari mimpi Benda yang anda terima Di dalam mimpi itu Tidak secara nyata Anda miliki Sifat wujud asli Benda tersebut Berupa energi Dan energinya ini Sudah dimasukkan Kedalam diri anda 3. Mimpi bertemu diri sendiri Mimpi bertemu diri sendiri ini Merupakan pertanda Yang paling sering anda alami Yakni anda bermimpi Melihat sosok diri anda sendiri Yang sedang melakukan tirakat Atau mengamalkan amalan tertentu Kemudian anda melihat Sosok makhluk yang selalu mengikuti anda Jadi pada hakikatnya Sosok yang mengikuti itulah Yang dimaksud sebagai kodam pendamping Yang selalu mendampingi anda 4. Mimpi bertemu binatang buas Mimpi selanjutnya adalah Bertemu binatang buas Binatang buas yang dimaksud disini adalah Bisa berupa macan putih Macan kumbang Ular besar Kera putih Naga Atau sebagainya Pada dasarnya Binatang-binatang tersebut Merupakan binatang buas Namun dalam mimpi yang anda alami Binatang tersebut jinak Dan patuh kepada anda Itulah isyarat dari mimpi tersebut Bahwa kodam pendamping anda Benar-benar akan tunduk Dan patuh terhadap anda 5. Mimpi bertemu Orang yang sudah meninggal Mimpi yang menandakan anda Memiliki kodam pendamping selanjutnya adalah Mimpi bertemu Orang yang sudah meninggal Mimpi bertemu Orang yang sudah lama meninggal Merupakan pertanda Bahwa anda memiliki kodam pendamping Orang yang meninggal tersebut Biasanya merupakan kakek Atau orang yang menyayangi anda Namun bukan berarti Kakek anda adalah kodam anda Kodam pendamping tersebut Hanya memilih untuk menampakkan dirinya Sebagai kakek anda Karena ia tahu Bahwa kakek adalah Orang yang anda percayai Sebab apabila kodam tersebut Menampakkan wujud aslinya Maka anda akan ketakutan Atau bahkan menolak Jadi itulah alasannya Beberapa kodam pendamping Memilih untuk menyerupai Sosok yang sudah meninggal Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton